hai 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 masih bersama Alwi disini pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips ataupun tutorial tentang bagaimana cara membuat email melalui smartphone Android caranya sangat gampang sekali kalian cukup buka browser bisa Google Chrome ataupun Firefox ataupun browser favorit kalian di sini saya akan menggunakan Google Chrome langsung saja kita buka Google Chrome lalu kalian ketikkan alamat account Google.com garis miring sign up seperti ini langsung masuk makakan tampilannya seperti ini kalian tinggal masukkan nama depan bisa nama asli kalian ataupun ngarang lalu kalian pilih nama email bisa sesuai nama ya nama depan dan nama belakang misal disini saya pilih Agus Juli langsung kita klik Sandi ya ternyata nama email Agus Juli sudah ada yang menggunakan dan pilihannya disini adalah Agus 8328 kalau kalian tidak ingin menggunakan angka kalian bisa kalian bisa menambahkan beberapa kata lainnya misal ya dan disini berhasilnya Agus Juli saya kalian tinggal masukkan kata Sandinya kata Sandi yang kalian ingin gunakan untuk email ini ya konfirmasi disini kita ketik kata Sandi sekali lagi harus sama dengan yang di atas jika kalian ragu kalian bisa klik tampilkan kata Sandi untuk menyamakannya ya untuk mensinkronkan konfirmasi kata Sandi pertama dan kata Sandi yang kedua ini satu ya cuma untuk konfirmasi aja lalu klik berikutnya disini harus masukkan nomor handphone ini wajib ya ke masukkan nomor handphone kita masukkan nomor alamat email pemulihan bisa kalian masukkan alamat email kalian yang sebelumnya mungkin sudah ada yang yang masih aktif ya bisa juga diabaikan sekarang tinggal masukkan tanggal lahir gender bisa dimasukkan bisa tidak karena disini ada pilihannya juga wanita pria atau tidak memberitahu langsung kita klik berikutnya disini Google meminta untuk memperifikasi nomor yang telah kita masukkan tadi ingat ya nomornya harus aktif biar bisa menerima SMS untuk konfirmasi kita klik kirim saja kita tunggu karena nomornya di handphone ini maka otomatis akan masuk ya ini ini dia 547620 547620 kita klik verifikasi dan disini bisa kalian klik ya atau lewati disini saya milih lewati dan desa paling bawah disini klik setuju saya setuju selamat email telah jadi untuk membuka email kalian klik di titik-titik ini lalu sini ada pilihan gmail sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh